Kita melakukan kebajikan melalui ucapan dengan membacakan beberapa paritas suci atau paliwacana. Dan kini tiba saatnya, marilah kita menambah satu kebajikan lagi melalui pikiran dengan praktik meditasi. Pertama-tama, ambillah posisi duduk yang senyaman mungkin, baik duduk bersilah, bersimpul, setengah teratai maupun teratai penuh, untuk menunjang jalannya meditasi. Setelah mendapatkan posisi duduk yang nyaman dan rileks. Kemudian, tangan ditaruh di atas pangkuan dengan telapak kanan di atas dan telapak kiri di bawah. Kemudian, mata perlahan-lahan dipejamkan. Usahakan agar tubuh jasmani kita tetap rileks, tidak condong ke depan maupun ke belakang. Silahkan fokuskan perhatian kita kepada badan jasmani dari ujung kaki sampai ujung kepala. Dan jika belum rileks, silahkan direlaskan. Selanjutnya, saya mempersilahkan semua yang berada di ruangan ini untuk menggunakan objek meditasi metabawana atau pengembangan cinta kasih. Pertama-tama, pancarkanlah pikiran cinta kasih kita kepada diri kita sendiri dengan mengucapkan di dalam batin, Semoga aku berbahagia, bebas dari rasa benci dan dibenci, bebas dari mendengki dan didengki. Semoga aku dapat menjalankan kehidupanku dengan bahagia. Kemudian, pancarkanlah cinta kasih kita kepada kedua orang tua kita dengan mengucapkan di dalam batin, Semoga kedua orang tua saya berbahagia, bebas dari derita, bebas dari menyakiti dan disakiti, bebas dari mendengki dan didengki. Semoga kedua orang tua saya dapat menjalankan kehidupan dengan bahagia. Kemudian, untuk lebih luasnya lagi, pancarkanlah pikiran cinta kasih kita kepada semua makhluk dengan mengucapkan di dalam batin, Semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari derita. Semoga semua makhluk selalu berbahagia, baik yang nampak maupun yang tidak nampak, baik yang kecil maupun yang besar. Kata-kata tersebut kita ucapkan di dalam batin kita sampai meditasi selesai. Untuk itu, selamat berlatih, meditasi dapat dilanjutkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton! Ya, bayi, bapak ibu, serta saudara-saudari sedama yang berbahagia. Setelah kita merengkapkan dua belah tangan kita di depan dada, saya menghormat kepada guru junjungan kita, Sambudas. Namo Tassa, Bhagavato, Arahato, Sambudasah. Namo Tassa, Bhagavato, Arahato, Sambudasah. Namo Tassa, Bhagavato, Arahato, Sambudasah. Anca na vijananti, maya metayama masi, yeca tata vijananti, tato samanti medagati. Terpujilah Sang Bhagawa, Yang Maha Suci, Yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa, Yang Maha Suci, Yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa, Yang Maha Suci, Yang telah mencapai penerangan sempurna. Sebagian besar orang tidak mengetahui bahwa dalam pertengkaran mereka dapat binasa Tetapi mereka yang menyadari kebenaran ini akan mengakhiri semua pertengkaran Dikutip dari Dhammapada Yamakawaga Pertama Syair Keenam Yang saya hormati, Promo Pandita, Bapak Ibu, serta Saudara-saudari sekalian Sebelumnya, selamat pagi Pada kesempatan pagi hari ini, bagaimana kabarnya? Sungguh berbahagia sekali kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat Pada kesempatan pagi hari ini, sesuai dengan tema yang Samanera bawakan Mungkin dari Bapak Ibu sudah mengetahui atau belum? Di poster itu tema yang Samanera ambil, yaitu membangun hubungan baik Membangun hubungan baik untuk hidup yang harmonis Sebelum Samanera memasuki pembahasan ceramah pada pagi hari ini Apakah Samanera perlu untuk memperkenalkan diri? Dimana nama Samanera yaitu Samanera Abayalangkaru Sudah tahu artinya apa belum Bapak Ibu? Belum Yang artinya yaitu, ia yang dihiasi rasa aman tanpa ketakutan Samanera berasal dari Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat Dimana Samanera masih dijenjang perkulian, yaitu baru semester 5 Dan di sebelah saya, yaitu Atta Silani Sujata Lankarini Dan kami berdua berasal dari Lombok juga Dan masih semester 5 Dan kami menempuh perkulian di STABK Kertarajasa Batu Ya, Bapak Ibu sesuai dengan tema yang Samanera bawakan Yaitu membangun hubungan baik untuk hidup yang harmonis Ya, di dalam kehidupan bermasyarakat Atau di dalam kehidupan kita sehari-hari Banyak kita melihat orang lain Ya, mencacimaki, menghina dan menggesipi orang lain Nah, hal seperti itu bukanlah cara untuk membangun suatu hubungan yang baik Tetapi, akan sebalinya Akan membawa kepada hubungan-hubungan yang tidak baik Nah, jadi Bapak Ibu perlu bagi kita Untuk membangun hubungan baik ini antar sesama Yaitu di dalam suku, ras, agama, bahkan budaya Nah, tetapi Banyak orang, ya di dalam kehidupan bermasyarakat Juga menghina, bahkan Mengkucilkan orang lain Nah, hal seperti itu Akan membawa kepada hubungan-hubungan yang tidak baik Yang membawa kepada suatu pertikaian Pertengkaran, bahkan permusuhan Nah, bagaimana cara kita membangun Hubungan baik ini di dalam kehidupan bermasyarakat Yaitu, dengan cara ucapan Yang disertai dengan cinta kasih Menjaga pikiran Dan tingkah laku Nah, agar Toto pertengkaran dan pertikaian ini Tidak akan terwujud di dalam Hidupan bermasyarakat Nah, berkenaan dengan Pertikaian atau pertengkaran Ya di sini, Samanera akan menceritakan Sedikit Kisah Dhamma atau Kisah Dhamma atau cerita Di dalam kehidupan Sang Buddha Nah, di mana Di dalam kehidupan Sang Buddha Itu hiduplah Dua kelompok Biku Nah, di mana Yang pertama itu Kelompok Biku yang ahli dalam Dhamma Yang kedua Yaitu kelompok Biku yang ahli dalam Binaya Nah, di mana Kedua kelompok Biku ini Ya saling berselisih paham Antara satu sama lain Dan terjadi yang namanya Pertikaian dan pertengkaran Nah, akhirnya Sang Buddha memberikan Nasihat kepada Kedua kelompok Biku ini Tapi Nasihat yang Sang Buddha berikan Itu mereka acuhkan Nah, akhirnya Sang Buddha pun Pergi meninggalkan Kedua kelompok Biku ini Dan menghabiskan Masawasanya sendiri Di hutan Takita Dekat Palileyaka Dan dibantu oleh Gajah Palileya Nah, mengetahui Kepergian Sang Buddha Umar di Kosambi Kecewa dengan Hal itu Nah, mengetahui Alasan Mengapa Sang Buddha Pergi meninggalkan Kota Kosambi Itu karena Pertingkaian antara Kedua kelompok Biku ini Nah, karena Tak ada Umat yang memberikan Kebutuhan pokok Para Biku yang ada Di Kosambi Kedua kelompok Biku ini pun Menghabiskan Masawasanya dengan Banyak mengalami Penderitaan Nah, mengetahui Hal itu Kedua kelompok Biku ini pun Menjadi Rukun kembali Nah, walaupun Kedua kelompok Biku ini Rukun kembali Umar di Kosambi Ya tidak memperlakukan Kedua kelompok Biku ini Dengan Semestinya Dan akhirnya Kedua kelompok Biku ini pun Menghabiskan Masawasanya Dengan Banyak mengalami Penderitaan Nah, di akhir Masawasa Yang Arya Ananda Dan banyak Kelompok para Biku Pergi menemui Sang Buddha Di hutan Rakita Untuk menyampaikan Pesan dari Anatta Pindika Dan matnya Agar Sang Buddha Kembali ke kota Sawati Nah, akhirnya Sang Buddha pun Kembali ke kota Sawati Dan Menetap di Wihara Tetawana Nah, kedua Kelompok Biku ini pun Berlutut Dan Ini kesalahan mereka Di hadapan Sang Buddha Nah, akhirnya Sang Buddha pun Ingatkan kepada Kedua kelompok Biku ini Bahwa Suatu saat Mereka Akan mengalami Kematian Nah, oleh karena itu Mereka harus berhenti Bertengkar Dan jangan seolah-olah Mereka tidak akan pernah Mati Nah, akhirnya Sang Buddha pun Membabarkan Dari Dama Pada yang Kenam Yang sama Nera kutip Itu berbunyi Bagian besar orang Tidak mengetahui Bahwa Dalam pertengkaran Mereka Dapat Binasa Tetapi Mereka yang mengetahui Kebenaran ini Akan mengakhiri Semua Pertengkaran Nah, di akhir Kutipan Dama Pada Yang Sang Buddha Babarkan Dua kelompok Biku ini pun Mencapai Tingkat kesucian Oh, tingkat kesucian Yang Nah, dari cerita ini Bapak Ibu Dapat kita mengambil Makna Bahwa Hubungan baik Perlu untuk kita bangun Di dalam kehidupan Bermasyarakat Agar tidak terjadi Yang namanya Pertikaian Ketengkaran Bahkan Permusuhan Nah, bagaimana cara kita membangun Yaitu dengan cara Menjaga Tingkah laku Dapan Dan Kiran Nah, di mana Di dalam Penggawat Suta Anggota Ranikaya Pempat Syair Ketiga Puluh dua Nah, di sana Dijelaskan Ada Empat cara Untuk membangun Hubungan Yang baik Dengan orang lain Nah, apakah dari Bapak Ibu Mengetahui Empat cara ini Nah, di mana Yang pertama Itu dengan cara Perdana Atau memberi Yang kedua Dengan cara Dapan Yang disertai dengan Cinta kasih Atau Karuna Tiga Itu dengan cara Berbagi Atau saling berbagi Atau disebut dengan Caga atau Kemurahan hati Yang keempat Yaitu memiliki Sikap yang tidak Membeda Bedakan Nah, di mana Dengan cara Berdana Atau memberi Berdana Atau memberi Di sini Adalah salah satu Cara Yang paling mudah Untuk kita lakukan Berdana Berdana Tidak berupa Barang atau jasa Berdana Dapat kita berikan Kepada orang lain Dengan cara Memberi rasa nyaman Dan Rasa hormat Kepada orang lain Di mana Di dalam agama Buddha Beri dengan rasa nyaman Itu disebut dengan Abaya dana Dengan nama Samanera Abaya Lankaharu Di mana Dalam kita Melakukan berdana Kita melakukan Berdana ini pun Yang perlu kita perhatikan Kita Berikan Rasa nyaman Dan rasa hormat Kepada orang lain Tidaknya Itu akan terkesan Memperbudak Diri kita sendiri Kepada orang lain Nah, oleh karena itu Takkanlah Rasa nyaman Dan rasa hormat Kepada Diri kita sendiri Rasa nyaman Dan rasa hormat Kepada Lain Nah, di mana Dalam Anggota Ranikaya Di akhir ke 57 Karena dijelaskan Ada empat manfaat Dari Perdana Perdana Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu sering Melakukan Dana Makanan Maaf Bapak Ibu Di mana yang pertama Manfaat yang pertama Tayung deti Miliki umur yang panjang Atau usia yang panjang Yang kedua Wanang deti Miliki wajah yang tampan Atau cantik Tiga Pang deti Atau kebahagiaan Yang terakhir Atau yang keempat Deti Atau Kuatan Deti Liki umur yang panjang Atau usia yang Di dalam Kehidupan Sehari-hari Lihat Terang Dari Bapak Ibu Menginginkan Yang namanya Umur pendek Tidak ya Orang pasti Menginginkan Yang namanya Umur panjang Dengan kita Memiliki Umur yang panjang Kita memiliki Waktu yang Sangat lama Untuk melakukan Perbuatan Jika Seseorang ini Hidup sehat Minuman yang Mengandung Zat-zat yang Saya juga Yang rutin Berolahraga Yang paling Sial di dalam Hidupnya Yaitu Tang tahun Saya berharap Memiliki umur Yang Hal demikian Tidak menutup Kemungkinan Apa yang namanya Panjang Dimana Di dalam Agama Buddha Sendiri Tak ingin Memperoleh Yang namanya Umur panjang Dan Menghindari Pembunuhan Dari Pelanggaran Pancasila Buddhis Natipata Weraman Sikap Padang Samadhyami Kuperdekat Melatih diri Untuk Menghindari Pembunuhan Dari Pembunuhan Kita Disikan Malu lain Miliki Umur Yang Panjang Dan Hidup Yang Bahagia Dengan Kita Menghindari Pembunuhan Malu Hidup Kita Akan Memiliki Tubuh Yang Sehat Dan Memiliki Umur Yang Jan Pun Yang kedua Yang Detik Apat Iki Wajah Yang Tampan Atau Cantik Akan Dambaan Bagi Setiap Tang Dimana Perbeda Halnya Dengan Seseorang Yang Miliki Wajah Yang Lupa Dan Enak Dipandang Karena Dia Akan Di Jadikan Hinaan Oleh Orang Lain Hal Demikian Tidak Menutup Kemungkinan Dalinnya Suatu Hubungan Yang Baik Dengan Demikian Perlu Bagi Kita Menjaga Sikap Dan Perilaku Kita Terhadap Orang Lain Agar Hubungan Baik Dapat Kita Tanggung Di Dalam Hidupan Kita Sehari Hari Nah Dimana Manfaat Yang Ketiga Putaran Nikaya Kelompok Empat Syair Kelima Puluh Tujuh Nah Setiap Orang Namanya Hidup Yang Bagia Apakah Dari Bapak Ibu Yang Namanya Hidup Penderita Ya Ya Setiap Orang Pasti Menginginkan Yang Namanya Hidup Bagia Hidup Bahagia Salah Satu Cara Yaitu Dengan Cara Berdana Berdana Mengkondisikan Sain Atau Makhluk Lain Tidak Terjadi Yang Namanya Penderitaan Nah Dimana Poin Yang Keempat Yang Disebutkan Di Dalam Putaran Nikaya Kelompok 4 Seri 57 Kita Melakukan Berdana Kita Mengisikan Tempatan Ini Terbagi Menjadi Dua Kita Melakukan Berdana Kita Mengkondisikan Orang Lain Memiliki Fisik Yang Kuat Dan Tidak Lemah Orang Ini Memiliki Ketan Fisik Yang Kuat Kita Dapat Membantu Orang Lain Yang Mengalami Tanya Saja Koyong Kedua Dimana Kekuatan Secara Batin Ini Dama Dimana Ketika Seseorang Dama Dia akan Mengetahui Yang Baik Untuk Dilakukan Tidak Dilakukan Nah Dengan Kita Memperoleh Kekuatan Kedua Kekuatan Tersebut Danya Kita Jaga Dengan Dengan Secara Baik-baik Kepada Orang Lain Agar Namanya Hubungan Baik Jadi Itulah Dari Perdana Dengan Kita Memperoleh Kempat Hal Tersebut Atau Manfaat Tersebut Kita Jaga Dan Kita Dengan Baik Mungkin Bermanfaat Bagi Setiap Orang Nah Dimana Poin Yang Kedua Panggawa Tuk Suta Panggota Rani Kaya Po 4 Syair 32 Ini Ucapan Cinta Kasih Ucapan Yang Disertai Dengan Cinta Kasih Disini Tidak Berlandasan Kepada Kepencian Kita Sering Melihat Banyak Orang Jaga Tutur Katanya Dengan Baik Bawa Kepada Hubungan Yang Baik Tidak Pepatah Mengatakan Mu Adalah Harimaumu Jaga Tutur Kata Kita Dengan Baik Kita Bisa Menjalin Berbeda Halnya Tidak Menjaga Tutur Katanya Dengan Baik Dengarkan Singgung Dari Situlah Muncul Yang namanya Hubungan Yang Tidak Baik Terjadi Yang namanya Pertayaan Dan Jadi Bapak Ibu Bagi Kita Untuk Menjaga Kapan Kita Yang Positif Bermanfaat Orang Kan Gawatusuta Bermawanan Atau Termawanan Atau Salah Satu Cara Kita Kan Di Dalam Kehidupan Kita Memiliki Sini Kita Menjalin Hubungan Hubungan Baik Dengan Tidak Tidak Saja Yaitu Dengan Cara Berdana Tadi Berdana Kita Dapat Menjalin Hubungan Hubungan Baik Perang Yang Tidak Kita Kenal Yang Perhatikan Tercipta Tercipta Atas Dasar Saling Menghargai Satu Sama Lain Hubungan Bayi Atas Dasar Saling Jadi Itulah Pin Ketiga Kita Membangun Nah Dimana Dalam Gawatu Suta Ya kan Nah Di Dalam Kehidupan Permasyarakat Yang Majemuk Terdiri Dari Berbagai Agama Bahkan Budaya Bagi Kita Sikap Yang Tidak Dengan Kita Memiliki Sikap Yang Tidak Membeda Bedakan Ini Berbeda Halnya Dengan Seseorang Yang Tidak Memiliki Sikap Yang Tidak Membeda Bedakan Ini Karena Hubungan Yang Tidak Baik Sikap Ketika Yang Antara Agama Sesama Dan Jadi Itu Bagi Kita Terhindar Dari Hal-hal Yang Tidak Kita Hinkan Jadi Bapak Ibu Itulah Cara Untuk Membangun Dalam Kehidupan Bermasyarakat Manera Dari Perendama ini Kita Bante Kantidaro Kami Selalu Diingatkan Bahwa Kalian Berpergian Ke Masyarakat Luar Daerah Kendi Ini bukan Kendi untuk Menampung Air Dalikan Kendi Ini Berisi Tiga Hal Damu Daran Jaga Mulut Dengan Orang Lain Menjaga Tutur Kata Kita Dengan Bayi Yaitu Jati Jaga Tindakan Hal Demikian Ketika Kita Menjaga Tindakan Kita Dengan Bayi Hubungan Bayi Pun Dapat Kita Gapai Atau Dapat Kita Realisasikan Di Dalam Hidupan Jaga Jaran Atau Jaga Kita Lakukan Hal-hal Yang Agar Tetap Positif Bagi Jadi Bapak Ibu Bagi kita Bapak Ibu dapat Kehidupan Bermasyarakat Untuk selalu Membawa Mana yang dapat Kita Ambil Dari apa yang Samanera Ucapkan Bahwa Semua orang Mesti Bagi kita Untuk Menjaga Tindakan Gawatusuta Yang Samanera Sebutkan Pertama Yaitu Perdana Atau Memberi Jaga Ucapan Dengan Cinta Kasih Dengan Kita Memiliki Kempat Dalam Hidupan Bermasyarakat Terjalin Hubungan Hubungan Yang Baik Bahas Dari Ikayan Aran Bahkan Jadi demikian Yang Bermanera Berikan Bisa Bermanfaat Bapak Ibu Bisa Mempraktikannya Di dalam Kehidupan Bermanera Tutup Dengan Ucapan Sabe Sata Bahwantu Sukitata Semoga Semua Makhluk Berbahagia Ben Dari Ya setelah mengulang pembacaan parita bermeditasi dan juga mendengarkan Dhamma Desana yang dibawakan oleh Sama Nera kita menambah kebajikan dengan melakukan dana paramita marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Marilah kita berdana untuk kepentingan dhamma Semoga kita diberkai oleh Buddha Maha Suci Berdanalah kita semua dengan hati ikhlas rela Semoga karma baik kita Dirahmatin Sang Triratna Marilah kita berdana untuk kepentingan dhamma Semoga kita diberkai oleh Buddha Maha Suci Berdanalah kita semua dengan hati ikhlas rela Semoga karma baik kita Dirahmatin Sang Triratna Anumodana atas dana yang telah diberikan Semoga membawa kebahagiaan bagi kita semua Selanjutnya kita bersama-sama menyanyikan lagu Himna Samagi Wiria Bagi yang bergabung di grup WA Bisa membuka grup WA Samagi Tadi sudah adanya memfoto karena buku dan kertasnya terbatas Silakan bisa dilihat melalui HP-nya Yang sudah hafal bisa nyanyi dengan lebih keras Satu, dua, tiga Bersatu sehati kita melangkah Dibimbing oleh Dharma Sang Buddha Terdengar alunan paritas suci Inilah tekatku tulus dan murni Dim bawah yayasan sama Ki Wiria Tercipta semangat persatuan Bersujud berbakti dengan gembira Luhurkan namanya sepanjang masa Hanya padamu Buddha Kami sujud memucap Jadikan kami rukun dan bahagia Hanya dalam damamu Tersampailah tujuan Yayasan sama Ki Wiria Tetap jaya Singkirkan rintangan di jalan kami Menuju bahagia sejati Oleh damamu ku tetap setia Mengagungkan sang Buddha Yang sempurna Hanya padamu Buddha Kami sujud memucap Jadikan kami rukun dan bahagia Hanya dalam damamu Tersampailah tujuan Yayasan sama Ki Wiria Tetap jaya Boleh tepuk tangan biar semangat Ya pada minggu pagi ini Kita kedatangan tamu dari muda mudi keuskupan Jadi nanti untuk di sekolah minggu Dan di sini juga ada sekitar 85 anak dari dan pendamping dari keuskupan Ya jadi nanti kalau makan siang bisa berbaur Dan setelah makan siang kita akan membagi kedua tempat Di mana nanti sekolah minggu dengan sebagian anak dari sekolah minggu Dan muda mudi yang ada di sini Mohon dari KMBM, WKB dan KMBD bisa berbaur Kita bersama-sama berkumpul dengan anggota dari keuskupan itu Lalu minggu depan tanggal 22 Buja bakti akan diisi oleh Bante Parato Ya maka dari itu ada dana makan untuk Kalau Bante Jayasilo tidak ada Bepergian berarti dua bante Lalu satu atas silani dan satu sama nerah Lalu Bagian yang mungkin ingin tetap berdana melalui rekening yayasan Bisa dilakukan seperti biasa Ditransfer ke rekening dengan kode angka 100 Ya Saya kembalikan kepada tas silani untuk melanjutkan pembacaan parita Ya baiklah Bapak Ibu atau Saudara Sedama Marilah kita tutup kegiatan puja bakti pada pagi hari ini Dengan bersama-sama membacakan parita patidana Anda mayang patik danang karo masing Punya sidani katasa Ia nanyani katan di me Te sanca bahagi no honduk Satana nanta pamanaka Yepriyagunawantacha Mayang matapitadayo Ditahamecha pyaditahava Anyeh maja tawerino Satatitahan pitlo kasmin Te bumacatu yonika Panje kacatu wo kara Sang sarang Sang saranta Bahwa bahwe Nyata Ye patida Nami Anumodantute Sayang Ye cimang Napaja Nanti Dewa Dewa Te sang Niwedayu Mayadin Napo Nyana Anumodana Serun He tunna Sabbe Sata Sada Untuk Awe Rasu kaji Wino Semoga jasa-jasa yang kulakukan, kini atau di waktu yang lain, melimpah kepada semua makhluk, tiada batas, tiada hingga, yakni kepada mereka yang kukasih, yang berjasa, seperti ayah dan ibuku, kepada mereka yang kukenal ataupun yang tidak, dan kepada mereka yang bersikap netral atau bermusuhan, makhluk-makhluk yang berada di alam semesta, di ketiga alam, keempat jenis kelahiran, terdiri dari lima, satu ataupun empat kubusan pembentuk, yang mengembara di alam besar dan alam kecil, atas pelimpahan jasaku ini, semoga mereka yang mengetahui, turut bersuka cita, bagi mereka yang tidak mengetahui, semoga para dewa memberitahukannya, berkat turut bersuka cita, atas jasa-jasa yang kulimpahkan ini, semoga semua makhluk senantiasa bebas dari kebencian, serta hidup dalam kebahagiaan, semoga mereka mendapatkan jalan kedamaian, semoga cita-cita lureram mereka tercapai, sadu, 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 sadu... Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.